Intro Halo guys Ketemu lagi sama gue Daniel Geng Di channel YouTube gue Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys Udah beberapa hari ini Gue gak upload video Udah ada sekitar beberapa hari Ya ada sekitar semingguan lah ya Pokoknya di channel YouTube gue tuh Seru sekali nge-nge-nge ya upload sekali lah Oke buat temen-temen yang mungkin belum subscribe Tolong pastikan dulu kalian harus subscribe Karena kalau kalian subscribe channel YouTube gue Itu akan menambah daya Daya tahan tubuh gue Akan menambah daya senar gue Untuk membuat karya-karya video terbaru Oke guys di video kali ini gue ingin Nge-review sebuah roko Roko yang akan gue review itu adalah Roko Ese Ese Honeypop Jadi Ese nih guys Ini pertama kali banget gue nge-review Roko Ese Karena kebetulan Roko Ese ini tuh Bener-bener banyak banget varian rasanya Kalau yang gue review ini adalah Rasa madu Oke guys gue bahas Mengenai desainnya dulu Desainnya tuh gini Modelnya tuh Bener-bener apa sih Unik banget gitu loh Putih Logonya itu tulisan Ser Honeypop Warna kuning Tapi kuningnya tuh gak Menjreng banget Kuning Campur-campur kayak Orange gitu Kayak gini guys Oke sekarang gue bakalan bahas Mengenai Nikotinnya nih guys ya Nah nikotinnya itu Dari Roko Ese Honeypop ini tuh 0,8 mg Nikotin Dan mempunyai 15 mg taro Tandar lah ya pokoknya Pada dasarnya Kalau Roko-Roko Mel Atau Mil Itu tuh Gak jauh lah pokoknya Dari 0,8 Sampai dengan 1,0 Atau 1,2 Miligam Nikotin Tapi ini sih Masuknya Ke kategori yang Nikotinnya Yang rendah sih ya Karena nikotinnya 0,8 mg Nikotin Tariknya 15 mg Harganya Harga dari Roko Ese Honeypop ini tuh Gue belinya Rp18.000 Di warung Kalau mau beli di Alphamart dan Indomart Juga udah pasti ada Roko ini Roko ini tuh Keluaran dari PT Mandiri Maha Mulia Pasuruan Jawa Timur Indonesia Kebetulan gue dapet Rokok Eseh Honeypop ini tuh Yang ada gambar Bapak Bapak Buat temen-temen Yang mungkin Udah tua Udah punya anak Atau apapun itu Jangan Tiru Gambar yang ini Karena berbahaya Merokok Dekat Anak Berbahaya Bagi mereka Ini Kesan dari Roko ini Oke Gue coba Buka ya Udah Bau madunya Terasa banget Lu Wangi madunya tuh Luar banget Lu bisa nyium gak? Kalau pengen Lu harus beli Rokok yang Biar Rokok yang Biar Rokok yang Mengenai Bisan di dalamnya Di timahnya itu Ada tulisan Pop Pop gitu Ini Terus gue menemukan Hal yang unik Dari Rokok ini Di bawahnya itu ada tulisan Sweet Surprise Kid Honey Sweet Surprise Kid Honeymoon Kayaknya Rokoknya tuh cocok buat Orang yang baru kawin Bulan madu gitu Soalnya ada Honey-Honey nya ya kan Honeymoon gitu Oke guys Tadi gue udah ngebahas mengenai Nikotin Terus gue udah ngebahas mengenai Desain Rokok ini juga Desainnya gimana Terus Rokok ini tuh keluaran Dari mana ya kan Udah luar banget juga Oke guys Sekarang langsung aja Gue coba ambil Rokoknya Nah Seperti ini loh Dutupnya ya kan Bentuknya sih Nggak Nggak beda jauh ya Sama Rokok-Rokok yang lain Sama penangkal Rokoknya Rokok-Rokok Melty Oke langsung aja Gue coba berhar ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax